Heiho Pop Gengs! Bagi kita masyarakat modern, listrik merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan. Mati listrik bisa jadi malapetaka, karena hampir semua barang yang kita gunakan sekarang membutuhkan listrik. Makanya, karena ketergantungan manusia dengan listrik, zaman sekarang udah ada tuh beragam pembangkit listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Mulai dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, hingga tenaga bayu atau udara. Nah, hari ini daftar populer mau ngajakin kamu jalan-jalan nih di segmen DP Proses, di mana kita akan melihat cara kerja dari berbagai pembangkit listrik yang kita sebutkan tadi. Gak pake lama lagi, ayo kita simak bersama di DP Proses berikut ini. Yang pertama, mari kita mulai dari pembangkit listrik tenaga air. Dalam sejarahnya, pembangkit listrik jenis ini pertama kali dibuat pada tahun 1879 oleh William George Armstrong di air terjun terkenal, yaitu Niagara Falls. Pada waktu itu, listrik yang dihasilkan masih kecil jika dibandingkan dengan PLTA yang sekarang itu udah sekitar 12,5 kW. Namun, meskipun kecil, PLTA pertama inilah yang kemudian membuka pengetahuan baru tentang pembangkit listrik tenaga air, di mana 16,3 persen listrik dunia ditopang oleh PLTA. Di dunia modern, PLTA paling besar sekarang itu masih dipegang oleh Cina dengan Three George Dam alias Bendungan Tiga Ngarai, yang bisa menghasilkan listrik sebesar 22.500 MW. Lalu, untuk Indonesia sendiri, PLTA terbesar sekarang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yaitu PLTA Sungai Kayan yang memiliki kapasitas 9.000 MW. PLTA mengandalkan energi potensial dan energi kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Ada dua benda penting dalam PLTA, yaitu turbin dan generator. Turbin berfungsi sebagai penerima energi potensial dan kinetik dari air yang mengalir, dan generator berfungsi untuk mengubah putaran dari turbin menjadi sebuah listrik. Makin cepat turbin berputar, maka semakin banyak pula listrik yang dihasilkan. Pada jenisnya, PLTA dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk bendungan dan juga sungai. Ya, keduanya sama-sama mengandalkan aliran air. Namun, bendungan dianggap lebih baik karena arus air bendungan bisa diatur. Sedangkan arus air sungai bergantung pada cuaca. Makanya, di negara-negara maju ataupun berkembang, PLTA dengan jenis bendungan lebih banyak dipilih untuk dibangun. Selain tenaga air yang relatif berlimpah, kita juga sudah lama nih memanfaatkan tenaga angin. Fasilitas ini dinamakan pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu berasal dari bahasa sansekerta yang berarti angin. Dalam konteks kedekatan manusia dengan angin, hubungan keduanya memang sudah mesra dari masa lampau. Angin adalah salah satu alasan mengapa manusia bisa mengaruhi lautan dengan kapal layar. Nah, masuk membicarakan tentang pembangkit listrik tenaga bayu, hal ini memang tidak tergolong baru untuk manusia modern. Karena sudah dibuat pada abad ke-19 kemarin oleh pria asal Denmark, Polakor, dengan bentuk yang cukup sederhana. Yang meskipun sederhana, tapi kincir angin ini yang menjadi prototipe yang terus dikembangkan hingga hari ini. Dan sampai di banyak negara, termasuk Indonesia. Dimana pada tahun 2018 kemarin, Presiden Jokowi meresmikan PLTB yang ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. PLTB ini nih yang menjadi PLTB terbesar di Indonesia dengan kemampuan menghasilkan listrik hingga 75 megawatt. Untuk cara kerjanya sendiri, PLTB ini mengandalkan kincir angin yang kita sebut dengan nama turbin. Nah, jika setiap turbin ini ditiup oleh angin yang melewatinya, maka turbin akan terus berputar dan memberikan energi pada generator yang berada di dalam badan tubuh angin. Hmm, jika ada yang bertanya, bagaimana angin menggerakkan turbin raksasa? Maka jawabannya ada pada bentuk turbin yang sudah dibuat khusus dari pangkalnya hingga ujung turbin, yang memungkinkan angin kecil bisa memutar turbin berukuran raksasa ini. Oh iya, selain turbin horizontal yang sering kita lihat, ada juga nih turbin vertikal yang juga dipakai di beberapa negara lho. Meskipun menggunakan ruang yang lebih sedikit, turbin vertikal dianggap kurang seksi karena menghasilkan lebih sedikit listrik ketimbang turbin horizontal. Makanya, turbin dengan bentuk ini jarang banget digunakan dalam proyek pemerintah skala besar karena dianggap merugikan. Sekarang, mari kita pindah ke pembangkit listrik selanjutnya, yaitu PLTU atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Uap ini dihasilkan dari proses pembakaran yang kebanyakan menggunakan batu barah. Membicarakan pembangkit listrik yang satu ini, hmm, kita itu kayaknya dihadapkan dengan pedang bermata dua. Iya, punya sisi baik dan juga punya sisi buruk. Sisi baiknya adalah PLTU masih menjadi penyubang energi listrik terbesar yang ada di dunia, dengan 38,4 persen energi listrik yang digunakan di seluruh dunia berasal dari batu barah. Lalu, sisi buruknya, PLTU terbukti sebagai salah satu sumber pencemaran lingkungan terbesar di dunia. Nah, alasan utama mengapa masih banyak negara yang menggunakan batu barah sebagai sumber listrik cukup simpel. Yaitu, batu barah menghasilkan energi listrik yang lebih stabil dan tidak bergantung pada iklim dan cuaca. Selama, sumber dayanya masih ada. Iya, tentu si batu barah ini yang masih bisa digunakan. Pada cara kerjanya, pertama-tama batu barah dibakar dalam sebuah mesin raksasa. Dalam mesin ini, batu barah akan menjadi bahan bakar untuk menciptakan uap pada suhu yang sangat panas, sekitar 500 derajat Celcius. Uap panas inilah yang kemudian berpindah tempat menuju turbin pembangkit listrik. Di sini, tenaga tinggi dan suhu panas yang berasal dari uap akan membuat turbin terus berputar. Dari tiap putaran yang dihasilkan, maka generator yang tersambung pada turbin akan menghasilkan listrik. Hal inilah yang terus berulang hingga nantinya mungkin saja cadangan batu barah dunia habis dan gak ada lagi yang bisa menggunakan pembangkit tenaga listrik tenaga uap. Untuk Indonesia sendiri, ketergantungan negara kita dengan batu barah itu cukup besar loh. Dari data yang didapatkan, sekitar 50% dari listrik Indonesia masih bergantung pada PLTU. Ya, makanya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melakukan peningkatan pembangkit listrik untuk negeri terbarukan. Seperti yang dilakukan di negara maju lainnya. Hmm, seperti yang pernah kita bahas tuh dalam video daftar populer yang membahas tentang mega proyek pembangkit listrik. Nah, itu tadi DP proses kali ini yang membahas tentang proses atau cara kerja pembangkit listrik tenaga air, bayu, dan uap. Menurut kamu, mana nih jenis pembangkit listrik yang harus ditingkatkan oleh Indonesia? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!